Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanah ini adalah tanah wakaf luasnya lebih kurang 1 hektare berada di palas kota Pekanbaru, Riau Di atas tanah ini akan dibangun terserama Inilah yang nanti akan berperan untuk tempat belajar santri kita Kami amat sangat mohon kepada Allah SWT Semoga dimudahkan dan mari kita support pembangunan ini Ini akan menjadi amal jariah kita sampai mati menghadap Allah SWT Apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita petik Apa yang kita wakafkan hari ini itu yang akan mengalir ke makam kita, ke kubur kita Ma'akal ta'fa'afnaita yang kau makan busuk Wa malabistafa'ablaita yang kau pakai lapuk Wa matasadakta fa'amdaita yang kau sedekahkan Itu yang akan menolong, itu yang akan menjadi amal jariah Berkah selalu jamaah semuanya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Wa qad qala ta'ala fi kitabihil kareem Wa huwa asdaqul qa'ilin A'udhu billahi minasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhanna su'abudu rabbakum Alladhi khalakakum Walladzina min qablikum La'allakum tattaqun Al-ayah Sadaqallahul azim Amma ba'ad Faya'ibadallah Usikum Wa iya ya bitaqwa Allah Wa ta'atihi La'allakum tufrihun Ma'asyirul muslimin Jamaah solat fardu jumat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Marilah sama-sama kita senantiasa Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Takwa bukan hanya sekedar untai yang kata Tapi dalam makna Bagaimana kita mengikuti apa yang Allah perintahkan Dan meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang Takwa yang kemudian membuahkan rasa syukur kepada Allah Atas seluruh fasilitas nikmat Yang kita tak mampu menghitungnya Dan diantara nikmat yang besar Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita pada hari ini Adalah nikmat kesempatan Sehingga dengan kesempatan itu Kita bisa memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga nikmat inilah Yang kelah bisa kita pertanggungjawabkan Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah Dengan mengucapkan kalimat Allahumma Salli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala'ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum Ya Rasulullah Seraya berharap Semoga kita Menjadi bagian dari umat Rasul Yang besok beliau mengenali kita Sehingga kita mendapatkan syafaatnya Saat itu para sahabat bertanya Kaifat ta'rifuhum fi kathratim minal khala'ik Bagaimana engkau bisa mengenali mereka satu persatu Setara sementara jumlah mereka itu nanti banyak Wahai Rasul Lalu kemudian Rasulullah mengatakan Umatku umat terbaik Aku akan mengenali mereka satu persatu Karena wajahnya mengeluarkan pancaran cahaya Dan cahaya itu hadir Ketika dahulu di dunia Dia bawa dirinya untuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga sujud-sujud yang kita lakukan Ketika memenuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang membuat kita dikenal Oleh baginda Rasulullah s.a.w Ma'ashirul muslimin Jamaah solat fardu jumat Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Luqman al-hakim Satu di antara orang Untaian nasihatnya selalu menarik Untaian nasihatnya selalu kemudian Baik untuk dicermati Nasihatnya selalu membekas Bagi orang yang membaca Terkait dengan kisah Luqman al-hakim Suatu ketika Luqman al-hakim Memanggil anaknya Ya Bunaya Wahai anakku Luqman al-hakim ketika ingin Memberikan nasihat kepada anaknya Dia selalu mengawali dengan kalimat yang baik Wahai anakku saya Kalau kita memberikan nasihat kepada anak kita Barangkali ketika kita memberikan nasihat Kita tidak memulainya dengan kalimat-kalimat Yang bisa meluluhkan hatinya Barangkali yang akan diingat marahnya Sambil ketika kita memberikan nasihat Dibanding nasihat itu sendiri Maka Luqman al-hakim ketika memberikan nasihat kepada anaknya Diawali dengan kalimat Kata Luqman al-hakim kepada anaknya Sesungguhnya pada diri manusia itu ada tiga bagian Lalu tiga bagian yang ada pada diri kita Fassulus lillah Sepertiga yang pertama adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Faruhuhu Sepertiga yang pertama yang milik Allah akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ruhnya Ada sesuatu yang tak nampak Atau pun tidak Bahawa sepertiga itu nanti Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga malaikat Jibril Ketika berpesan kepada Beginna Rasulullah subhanahu wa ta'ala Wahbib man syikta Fa'innaka mufarukuh Silahkan engkau cintai seseorang Seberapapun dalamnya cintamu kepada orang tersebut Suatu saat nanti Pasti engkau akan berpisah dengannya Kapan kita akan berpisah dengan orang yang kita cintai? Ketika sepertiga Dari diri kita Atau kemudian dari orang yang kita cintai itu Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ruh tak bisa kita lihat Kita hanya bisa membedakan Ketika orang masih bisa beraktifitas Ketika orang masih bisa bergerak Ketika orang masih bernafas Kita hanya mengatakan Bahwa ruh masih bersama dengan raganya Tapi ketika Sudah tidak bisa berbuat apa-apa Terbaring Lalu kemudian nafas itu tidak ada Baru kemudian kita mengatakan Bahwa ruh itu telah pergi meninggalkan pemiliknya Dan ruh itu Allah subhanahu wa ta'ala Tiupkan ke raga kita Saat kita berusia 120 hari Lalu kemudian sampai hari ini pula Ruh membersamai raga kita Lalu bagaimana rasanya Jika ruh itu dipisahkan dari raga kita Maka kita senantiasa Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma hawwin alaina Fi sakaratil maut Ya Allah mudahkan Bagi kami Kapan saat nyawa terpisah dengan raga Karena sepertiga itu Pasti akan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak tahu Dimana letaknya ruh Kalau seandainya letaknya ruh itu di tangan Mohon maaf Orang yang tangannya diamputasi Maka kemudian dia pasti sudah mati Kalau seandainya ruhnya itu di kaki Orang yang terpotong kakinya Pasti kemudian dia sudah mati Tapi betapa banyak kita lihat Ketika kakinya terpotong Ketika tangannya terpotong Tapi kemudian dia masih hidup Lalu dimana letaknya ruh Kita tidak tahu Tapi sepertiga itu pasti Akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kemudian sepertiga yang kedua Linafsih Kata Luqman al-Hakim Kepada anaknya Sepertiga pada diri manusia Itulah yang nanti akan kembali Kepada dirinya Dan sepertiga yang akan kembali Kepada manusia itu sendiri Adalah Faham alu Yang akan kembali kepada kita Hanya tinggal amal Amal itulah yang nanti akan kembali Kepada kita Amal itulah yang nanti akan Membersamai kita Lalu kemudian Malaikat Jibril juga memberikan Nasihat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ishma syita Silahkan engkau Lewati hidup Semau Bahwa kehidupan itu Pasti engkau akan mendapatkan balasan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka amal itulah nanti Yang akan membersamai kita Ketika kita sudah berada di alam barzah Orang yang kita cinta Tak akan pernah membersamai kita Ketika kita sudah berada di liang lahat Orang yang paling kita sayang Hanya sebentar mengantarkan kita Di tempat pemakaman Setelah itu Dia akan meninggalkan kita Setelah itu Barangkali Seiring dengan berjalannya waktu Kita akan hilang dari kenangan mereka Maka tinggallah satu Yang akan membersamai kita Adalah amal Maka ketika itu Baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memberikan pernyataan Inna mimma yalhaqul mu'mina Min amalihi wa hasanati Nanti ada amal Ada kebaikan Yang akan membersamai Bagi orang yang beriman Setelah dia mati Bagi orang yang beriman Mati Bukanlah akhir segala-galanya Tapi awal Dari perjalanan akhiratnya Maka Rasulullah menyebutkan Al-Qubru awalu manzilin min manazilil akhirah Kubur itu Adalah tempat akhirat pertama kita Sementara Tempat yang pertama saja Kita belum memulai starnya Bagaimana mungkin Kita akan sampai ke garis finis Lalu kemudian masuk Kedalam surga Allah SWT Bisa jadi Kita hanya tinggal di penghujung usia kita Bisa jadi Beberapa saat lagi Allah SWT akan memerintahkan malaikat Untuk mencabut nyawa kita Kalau sampai hari ini Allah SWT masih berikan kita kesempatan Maknanya Allah menginginkan kita Untuk menjadi orang-orang yang menambah kebaikan Kata Rasulullah SWT diantara kebahagiaan Yang Allah SWT berikan kepada seorang hamba Ketika seorang hamba Allah beri usia Ketika seorang hamba Allah SWT beri kesempatan Bukan hanya sekedar usianya saja yang bertambah Bukan hanya kesempatan saja yang dia dapat Hatta yarzuqahul inabah Tapi dari usia dan kesempatan itu Allah karuniakan Kembali kepada Allah SWT Dan bisa jadi Orang yang telah mendahului kita Barangkali Amalnya cukup Untuk menghadap Allah SWT Dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita Semoga menjadi kesempatan Yang kita punya amal Yang amal itu nanti akan membersamai kita Ketika kita Sudah menghadap Allah SWT Mahsyural Muslimin Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT Wassulus Sepertiga yang terakhir Kata Luqman Al-Hakim kepada anaknya Lidudi Bagian dari diri manusia itu Hanya akan menjadi santapan cacing tanah Apa sepertiga yang akan menjadi santapan cacing tanah Fajismuhu adalah fisiknya Ruh Tak ada biaya yang kita gunakan untuk membiayai Amal Toh kalau ada biaya Tak sebanding dengan biaya fisik Yang ada pada diri kita Fisik Ketika kita mulai lahir Sampai sekarang ini Berapa yang sudah kita habiskan Tapi fisik yang kita rawat sedemikian rupa Fisik yang kemudian sibuk kita mempercantik Lalu kemudian pada hari nanti Bahwa fisik itu Hanya akan menjadi santapan cacing tanah Ketika kita dimasukkan ke liang lahan Seiring dengan berjalannya waktu Badan akan membengkak Lalu saat badan membengkak dan membusuk Dan pada waktu itulah Baru kemudian cacing tanah Mendekati kita Menggerogoti fisik kita Habis tinggallah tulang-blulang Ketika tunggal tulang-blulang Apakah kemudian berakhir segala-galanya Ketika orang-orang kafir mengeluh Dia mengatakan yang Allah abadikan Di dalam surat An-Naba Alangkah baiknya aku menjadi tanah saja Tapi bagi orang yang beriman Bahwa mati bukanlah Akhir dari segala-galanya Ketika habis fisik kita Hanya tinggal tulang-blulang Habis menjadi tanah Lalu kemudian lepas pertanggungjawaban Karena ada satu tulang Yang tidak akan pernah hancur Di dalam diri kita Berapapun lamanya Orang berada di alam barzah Tulang itulah Yang Rasulullah sebut dengan Ajabudzanab Tulang ekor Dari tulang ekor itu nanti Minhu yurkabu wa yub'ad Orang akan disusun kembali Lalu kemudian Allah akan bangkitkan Dan Allah subhanahu wa ta'ala Akan minta pertanggungjawaban Biarlah fisik yang kita rawat Sekarang ini nanti habis Tapi paling tidak Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Nanti bangkitkan kita kembali Dari satu tulang itu Semoga kita menjadi orang-orang Yang Allah bangkitkan Dalam keadaan baik Lalu kemudian ada amal Yang akan membersamai kita Sehingga kita mudah Melewati proses Perjalanan akhirat kita Lalu bagaimana pula Nanti Allah subhanahu wa ta'ala Akan bangkitkan kita Seseorang Allah akan bangkitkan Sebanding lurus Dengan bagaimana dahulu dia mati Dan bagaimana pula orang mati Akan sebanding lurus Dengan bagaimana kemudian dia hidup Maka di penghujung Waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Kalau tidak penghujung Kesempatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Bagaimana kemudian kita membekali diri Agar kemudian kita punya amal Kalau kita memikirkan fisik kita Saat lapar Kita memikirkan Dimana kita akan makan Tapi apakah kemudian juga Kita sama-sama memikirkan Apakah nanti ada amal Yang membersamai kita Setelah kita mati Saat itu tak ada Yang akan memberikan makan Kepada kita Saat itu tak ada lagi Yang akan menolong kita Dan tinggal yang akan menolong kita Adalah amal kita Dan amal itulah Yang akan membersamai seseorang Ketika dia nanti sudah mati Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Suatu ketika keluar dari rumahnya Yang menceritakan adalah Abdurrahman bin Samrah Lalu kemudian Rasulullah Sampaikan kepada para sahabatnya Ra'aitu ajaban Aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sesuatu yang menakjubkan Lalu kemudian para sahabat Mendengar baik Apa yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Ra'aitu rajulan min ummati Aku tengok seseorang dari ummatku Dia didekati oleh malaikat pencabut nyawa Karena ingin mencabut nyawanya Lalu kemudian datang pahala Berbaktinya kepada kedua orang tua Lalu pahala itulah Yang memberikan kesempatan Bagi yang bersangkutan Untuk tidak Malaikat maut mencabut nyawanya Maka jangan sampai kita mati Lalu kemudian kita belum sempat Berbakti kepada kedua orang tua Jangan sampai malaikat maut mendatangi kita Lalu belum pula kita Berbakti kepada kedua orang tua Karena itu diantara hal Yang akan mengantarkan kita Menjadi orang-orang yang punya amal Dan amal itu dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika sahabat bertanya Ayul amali ahabu ilallah Rasul dari sekian amal baik Amal baik mana yang paling Allah subhanahu wa ta'ala sukai Kata Rasulullah Urutan yang pertama Salat pada waktunya Kalau salat pada waktunya Sudah kita lakukan Berarti sudah baik hubungan kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi itu tak cukup mengantarkan kita Untuk menempati surga Allah subhanahu wa ta'ala Karena yang kedua Kata baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Berbaktilah kepada kedua orang tua Berbakti kepada kedua orang tua Itu diantara amal Yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga amal itulah Yang mengantarkan kita Menjadi orang-orang yang wafat Dalam keadaan khusnul khuatimah Lalu meskipun habis fisik kita Dimakan oleh cacing tanah Tapi paling tidak ketika kita dibangkitkan oleh Allah Ada amal yang membersamai kita Sehingga kita bisa Melewati fase demi fase Yang kita lewati dalam perjalanan akhirat kita Sehingga kita sampai ke garis finis Masuk ke dalam surga Berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Amin Ya rabbal alamin Barakallahu liwalakum filqur'anil azim Wa nafa'ani wa'iyakum bimafihi minal hayati wa zikril hakim Wa taqubal minni wa minkum tilawatahu Innahu wasamihul alim Alhamdulillah Alhamdulillah Wa barik ala muhammadi wa ala alihi Wa ashabihi Wa man tabi al-huda Wa qad qala ta'ala fi kitabihi l-karim Wa hua asdaqul khailin A'udhu billahi minasyautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal-lazina amanu taqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd faya ibadallah Usikum wa iya ya bitaqwa Allah Wa taatihi la'an lakum tuflikhun Innallahu malai katahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal-lazina amanu sallu alihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi muhammad Kama salli ta'ala ibrahim wa ala alihi wa barik ala muhammad wa alihi muhammad Kama barab ta'ala ibrahim wa alihi wa alihi ibrahim Fi al'alamin and inaka hamidun majid Allahumma khfir li almuslimina wal musliman Walmuminina walmuminan Al-Ahyai minum walabwati Allahumma Rabbana la tadahlana lemban illa kufarta Ala ayiban illa satarta Wa lahamman illa farjatah Wa maridhan illa syafaitha Wala mayitan illa rahimta Wala hajatan min hawaijid dunya Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami Dosa-dosa kedua orang tua kami Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami Saat kami masih kecil, Ya Allah Ya Allah, jika ada di antara kami yang hadir pada siang hari ini dalam keadaan sulit Bantulah kami untuk bisa keluar dari kesulitan yang kami hadapi Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit keluarga kami Ya Allah, sembuhkanlah kami dan mereka Ya Allah, orang-orang yang telah mendahului kami, Ya Allah Ayah kami, mak kami, atuk kami, nenek kami, Ya Allah Curahkan rahmatmu kepada mereka, Ya Allah Jadikan kubur mereka taman dari taman surgamu, Ya Rabbul Alamin Ya Allah, jika ada di antara kami yang punya hajat Kabulkanlah hajat kami yang memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirat kami Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha Wa ajirna ngahzid dunia wa azabil akhirat Jadikan segala urusan kami berakhir dengan kebaikan, Ya Allah Jauhkan kami dari hina di dunia dan azab kelap di akhiratmu Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada saudara-saudara kami Dimana pun mereka berada, Ya Allah Mereka yang teraniaya, mereka yang tertindas, mereka yang terzalimi Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada negara kami, Ya Allah Kepada para pemimpin kami, Ya Allah Jadikan mereka orang-orang yang taat kepadamu, Ya Allah Dan orang-orang yang sayang kepada kami Rabbana, atina fil dunia hasana Wa fil akhiratih hasana Wa qina azabanna Hibatullah Inna Allah Inna Allah I'muru bil adli wal ikhsani Wa ita'idil qurba Wa inha'anil fahsyai Wal mukari wal bau Ia'idhukum la'allakum tazakarun Was'aluhu min fadlihi yutikum Waladzikrullahi akbar Akimus Salah Ia'idhukum la'anil fahsyai